Seekor biawak berukuran besar masuk ke dalam rumah warga di Asahan, Sumatera Utara. Evakuasi berlangsung dramatis karena biawak melakukan perlawanan. Petugas pemadam kebakaran Asahan berupaya mengevakuasi seekor biawak yang bersembunyi di atas pelafon. Petugas terpaksa menjemput pelafon pemilik rumah warga di Kecamatan Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Setelah satu jam berjebaku, akhirnya biawak berhasil ditangkap. Meski sempat melakukan perlawanan dengan mencoba menggigit petugas. Diduga biawak lapar dan ingin memakan ternak ayam miliknya. Pukul 17 WIB, petugas pemadam kebakaran menerima informasi bahwa dari warga ada informasi bahwa ada seekor ular di atas asbes rumahnya. Setelah dicek ternyata yang berada di atas asbes itu seekor biawak. Setelah dikarantina di kantor pemadam kebakaran, rencananya biawak akan dilepas diarkan kembali jauh dari permukiman warga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, INews melaporkan.